Mari kita dukung anak-anak kita, ruang-ruang berkreativitas. Kemudian ini juga acara ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman kita yang sudah menggunakan kurikulum merdeka, yaitu mereka ada praktek penguatan profil pelajar Pancasila, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Tidak lagi yang ada lagi namanya ujian nasional. Yang ada adalah asesmen nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas segala karunianya pada pagi hari ini, Allah hadirkan kita di sini sebagai wujud bahwa diantara kita berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kita nikmat fikriyah, ruhiyah, dan jasa dia. Dan hari ini itu kita maksimalkan, kita gunakan. Dan hari ini anak-anak kita menunjukkan apa yang selama ini mereka pelajari, mereka lakukan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita saksikan, Anak-anak kita semakin muncul kreatifitasnya, percaya dirinya juga. Bapak-Ibu yang diramati Allah SWT Hari ini anak-anak kita tidak lagi dituntut untuk mencapai atau mereka harus menyiapkan ujian nasional. Mulai dari SD, SMP, dan SMA. Tidak lagi yang ada lagi namanya ujian nasional. Yang ada adalah assessment nasional. Yang itu seluruh unit SD, SMP, yang kemarin yang terakhir SD ya. Itu sudah dilaksanakan. Dan yang melakukan assessment pun, maksudnya yang melaksanakan assessment, Tidak lagi kelas akhir ya. Kalau dulu ujiannya kelas 6, kelas 9, kelas 12. Sekarang itu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Dan yang diukur pun bukan murid per murid. Artinya, orang tua tidak bisa melihat apa hasil assessment anak saya, Ustazah. Itu tidak bisa dilihat. Karena apa? Ukuran assessment nasional itu dihasilkan nanti dalam bentuk rapor pendidikan. Rapor pendidikan yang memotret bagaimana kualitas sekolah. Bagaimana literasinya. Literasi itu berarti kemampuan anak-anak membaca, Menangkap ide-ide. Kemudian juga kemampuan anak-anak kita berbicara itu bahagian dari literasi. Yang hari ini akan kita eksplor di pekan kreativitas ini. Kemudian juga numerasinya. Kemampuan anak-anak memahami data, angka, Bukan hanya matematika, tapi kemampuan membaca data. Itu numerasi. Kemudian juga survei karakter. Jadi anak-anak kita itu atau sekolah kita ini dipotret juga karakter murid-muridnya seperti apa. Dan karakter ini, Bapak Ibu, Kalau kita yang di sekolah atau di kampus mungkin sudah mengenal, Dan juga survei lingkungan belajar namanya. Jadi pemerintah ingin melihat apakah di alfityah ini ada kasus-kasus pornografi, Ada kasus seksual gitu ya. Ada kasus bullying gitu. Kemudian bagaimana guru-gurunya dalam mengajarnya itu ada di survei lingkungan. Oleh karenanya ayah bunda, dengan adanya pekan kreativitas ini, Itu memberikan ruang yang seluas-luasnya. Jadi guru-guru tidak lagi dibebani anak harus lulus ujian nasional. Harus ikut bimbel, harus ikut. Kalau dulu stres gurunya ini. Bukan hanya stres gurunya, orang tua stres. Murid-muridnya yang bagian garda terdepan lebih stres lagi. Dan banyak juga praktek ketidakjujuran. Karena anak ada yang ikut bimbel, Kemudian dapat kunci jawaban dari bimbel, Dan tak jarang mereka lulus dengan hasil maksimal, Tapi sudah dapat kunci jawaban duluan. Tapi Alhamdulillah untuk Al-Fityah, Itu memang kita bangun kejujurannya sejak dari awal. Sehingga Pak, waktu Menterinya Pak Anies Baswedan, Itu pernah memberikan sertifikat kepada kita, Sekolah yang berintegritas. Meskipun hasil ujian nasionalnya tidak tinggi, Tapi ada sekolah-sekolah tertentu yang mendapatkan, Sertifikat sekolah berintegritas. Waktu itu SMP yang mendapatkan sertifikat itu. Oleh karenanya ya Bunda, Mari kita dukung anak-anak kita, Ruang-ruang berkreatifitas. Kemudian, Ini juga acara ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh, Teman-teman kita yang sudah menggunakan kurikulum merdeka, Yaitu mereka ada praktek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan semuanya ada di sini gitu. Proyek, semacam proyek dari profil pelajar Pancasila itu. Di antaranya ada kreatifitas, bernalar kritis gitu. Kalau nggak salah apa yang dipajang di sini, Di antaranya ada kreatifitas anak-anak, Apa yang ditampil-tampilkan itu ya, Itu bentuk-bentuk kreatifitas juga. Intinya ya Bunda, Kita sepakati bersama bahwa, Tidak cukup ruangan kelas itu, Memberikan ruang anak kita untuk berkreatifitas. Makanya kemarin SMA ITL Fityah pernah, Sudah menggagas, Anak itu pergi dikasih penugasan, Untuk melakukan proyek-proyek di luar. Seperti mereka disuruh ke mesjid-mesjid, Ngajari anak ngaji disana, Mereka juga azan imam gitu ya. Ada juga anak-anak kita yang pergi, Melatih kewirausahaannya, Pergi ke toko roti, Ke toko donat, Apalagi itu. Banyak tempat-tempat, Untuk melatih life skill mereka, Wirausahaan. Dan itu juga, Memberikan ruang-ruang anak-anak kita, Untuk berkreatifitas. Mudah-mudahan, Apa yang menjadi tujuan kita bersama, Itu bisa tercapai. Oleh karena ayah bunda, Ukuran kesuksesan anak kita itu, Jangan dilihat hanya di, Rapornya saja. Tapi bagaimana karakter mereka, Dalam keseharian. Oleh karena, Kalau ada yang masih kurang-kurang, Atau masih belum muncul karakternya, Mari kita sama-sama, Ayah bunda komunikasikan ke sekolah, Nanti di sekolah juga kita mengupayakan, Agar munculnya, Jiwa-jiwa anak kita yang, Penuh dengan kreatifitas. Baik, Ayah bunda yang dihormati Allah SWT, Mari kita support, Anak kita yang tampil hari ini. Jangan dilihat apanya, Bagus atau tidaknya. Tapi anak kita sudah tampil, Itu sudah luar biasa. Karena ada anak ibu, Anak-anak kita ini, Berdiri di depan saja ini, Sudah, Ini, Mengkritik itu orangnya. Sehingga apa? Ketika dia sudah, Bisa mukul kompang saja, Meskipun belum harmoni, Tapi, Sudah tampil di hadapan ibu, Sudah keren. Baik, anak-anak ustad, Semuanya, Mudah-mudahan ini bisa, Bisa ini ya, Bisa terus diupayakan, Dan, Terima kasih kepada para, Ustadz-usadah yang sudah membimbingan anak kita, Ya, Yang, Sepertinya ini banyak dilakukan, Anak-anak ustadz, Ya, Menyebarkan proposal, Mencari donatur, Ini juga pembelajaran luar biasa, Mungkin kalau dana sekolah, Tak cukup, Tapi anak-anak kita, Alhamdulillah, Seringkali, Malah nanti, Dananya biasanya, Lebih, Nah, Ini luar biasa, Ya, Mengadakan kegiatan, Bukannya kurang dananya, Malah lebih, Ini seperti yang pernah dilakukan, Anak-anak kita bisa seperti itu, Baik, Baik, Kemudian, Perlu kami informasikan, Ayah, Bunda, Ya, Bahwa, Yayasan kita hari ini, Sedang melakukan, Penataan lingkungan, Jadi, Mohon doa, Restunya, Mudah-mudahan, Apa yang kita cita-citakan, Yang kita inginkan ini, Terwujud bersama, Ya, Bukan hanya, Baik fisik, Atau lingkungan sekolahnya, Tapi mudah-mudahan, Juga, Seluruh, Warga sekolah, Ini juga, Meningkat, Kualitasnya, Baik, Demikian, Bapak-Ibu, Yang dihormati Allah, Subhanahu wa ta'ala, Mudah-mudahan, Allah berkahi, Apa yang kita lakukan hari ini, Mohon maaf dari saya, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Terima kasih,